Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan wacana menggabungkan Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan untuk pemilu Presiden 2024 tidak menguntungkan kedua belah pihak. Para elit partai politik masing-masing kubu sebaiknya berpikir ulang untuk mewacanakan penggabungan keduanya. Penggabungan Ganjar-Anis bisa merusak kedua belah pihak, PDIP akan ditinggalkan pemilih karena sejauh ini loyalis mereka anti pada Anis Baswedan. Sebaliknya, Anis akan kehilangan dukungan karena mereka juga anti PDIP, kata Deddy kepada Kompas.com Kamis 24 Agustus 2023. Lontaran menggabungkan Ganjar dan Anis dianggap sebagai sikap putus asa karena merasa sudah ditinggal pemilih yang pro terhadap Jokowi Dodo. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi belakangan disebut-sebut mendukung bakal Capres Prabowo Subianto, bukan Ganjar. Sementara itu, Deddy melihat apa yang dilakukan Anis sudah benar karena kini berada di kubu kontra kekuasaan. Anis sendiri tidak berbagi ceruk suara dengan siapapun. Sementara Ganjar harus berbagi dan berebut dengan Prabowo jelasnya. Maka menurutnya Anis tetap harus ada di kubu saat ini, yaitu berseberangan dengan kekuasaan untuk mendapatkan ceruk suara tersendiri. Jika harus ada dua kubu, maka dipastikan Anis tetap jadi salah satunya tambahnya. Selain tidak berdampak baik bagi kedua pihak, Deddy berpendapat bahwa wacana menduetkan Ganjar Anis juga hanya propaganda semata. Bahkan menurutnya, Prabowo bisa menjadi pemilik suara terbesar jika Ganjar Anis terwujud. Sebab jika koalisi Ganjar Anis terbentuk justru melemahkan kekuatan diri sendiri. Terakhir Deddy menilai Anis perlu konsisten menguatkan koalisinya sendiri dalam menghadapi kekuatan besar kubu koalisi pendukung Jokowi, yakni kubu Ganjar dan Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!